Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Tower, yang kedua saham Jikon, yang ketiga yaitu saham MBSS. Oke kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Tower. Saham Tower, peragangan terakhir naik 3,17% di harga Rp1140, bagaimana dengan prospek saham Tower? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah mulai ya, course line ke atas. Biasanya kalau sudah posisi begini, ini sangat disukai oleh para trader ya, karena ini momennya memang menunjukkan potensi untuk naik. Apalagi sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokistik, saham Tower ini sudah mulai bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum mendukung ya, garisnya. Volumennya baru saja memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham Tower ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat koreksi tajam ya ke bawah, dengan harga dasar yaitu di Rp875. Setelah itu saham Tower menunjukkan balik arahnya sampai harga tertinggi yaitu di sekitaran Rp1.295. Setelah itu saham Tower koreksi lagi ke bawah ya, dan mampu ditahan. Dengan area tengah Fibonacci Retracement-nya di harga Rp1.085. Setelah itu saham Tower balik lagi ya, naik ke atas di pedagangan terakhir, mampu breakout di area golden ratio-nya. Di harga Rp1.135.000, itu artinya ke depannya saham Tower berpeluang untuk balik arah kalau dia mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham Tower kalau untuk support. Tentu saja di harga Rp1.135.000, ini harga kuncinya atau area golden ratio-nya, semoga saja saham Tower mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini. Yang kedua yaitu di Rp1.085.000, seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan area tengah Fibonacci Retracement-nya yang mampu menahan koreksi tajamnya saham Tower. Yang ketiga yaitu di Rp1.035.000, untuk resistance yang pertama yaitu di Rp1.205.000, yang kedua yaitu di Rp1.295.000, dan yang ketiga yaitu di Rp1.560.000, ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jaga panjang, semoga saja kedepannya saham Tower mampu menembus Rp1.560.000, tetap ya kalau untuk mengambil posisi jaga panjang, diperhatikan analisa fundamentalnya dan prospek bisnisnya secara kuartal. Kalau meyakinkan prospek bisnis dan laporan keuangannya secara kuartal, silakan mengambil posisi jaga panjang, kalau masih meragukan silakan teman-teman mengambil posisi jaga pendek saja, mengambil cuan-cuan yang pendek dulu. Untuk teman-teman yang mencermati saham Tower ini, kalau ingin entry amannya yaitu di atas area golden ratio-nya di atas Rp1.135.000, apalagi ke depannya, di paragang berikutnya dia mampu melanjutkan ribbon-nya, langsung masuk saja ya. Kalau dia mantul di area resistance pertama, silakan teman-teman TP dulu, atau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ke bawah, balik kembali ya. Silakan teman-teman TP yang mengambil posisi jaga pendek, tetapi kalau mengambil posisi jaga panjang, santai saja ya, selama masih di atas Rp1.135.000. Kalau dia breakdown ya, melewati Rp1.135.000, sebaiknya teman-teman White NC dulu, menunggu saja di support kuatnya ya, secara histori, yang mampu menahan koreksinya, yaitu di Rp1.085.000. Kalau dia mampu juga mantul di sini, dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan teman-teman entry saja. Saya kira di dua support ini, sangat aman ya, untuk dibeli, tetapi tetap saja perhatikan di support pertamanya, lebih bagus kalau dia mampu ditahan di Rp1.135.000 ini. Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, masih mendukung ya, kalau ke depannya saham Tower ini masih berpeluang untuk melanjutkan reboundnya, kalau dari MSD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Tower, kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Jikon. Saham Jikon, peragangan terakhir naik 7,43% di harga Rp188.000, bagaimana dengan prospek saham Jikon? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah kursen ke atas, itu artinya, secara indikator stokestik, saham Jikon ini sudah mulai ya, menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MSD-nya, memang belum kursen, tapi ada peluang untuk kursen ya, ke depannya, itu artinya secara indikator stokestik memiliki peluang yang bagus ya, untuk transaksi perdagangan berikutnya. Kalau dilihat dari volumenya, sudah mulai memudar, itu artinya para seller mulai berkurang di saham Jikon ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, masih uptrend ya, dengan harga tertinggi, yaitu di Rp242.000, walaupun sempat koreksi tajam ke bawah, tetapi mampu ya, ditahan dengan SMA50-nya, yang garis berwarna merah ini. Itu artinya, saham Jikon masih dalam area fase naiknya. Apalagi di perdagangan terakhir, mampu breakout ya, di area golden ratio-nya, di harga Rp181.000. Itu artinya, ke depannya saham Jikon berpeluang ya, untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham Jikon. Kalau untuk support, tentu saja di Rp181.000. Ini merupakan area golden ratio-nya, atau harga kuncinya, semoga saja ke depannya. Rp181.000 ini mampu ya, menahan atau menjadi support yang kuat untuk saham Jikon. Karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua, yaitu di Rp162.000, ini merupakan area tengah Fibonacci Retrasment-nya. Yang ketiga, yaitu di Rp143.000. Untuk resistance yang pertama, yaitu di Rp208.000. Yang kedua, Rp242.000, ini merupakan harga tertinggi ya. Di 16 September 2022, semoga saja ke depannya mampu di breakout. Dan yang ketiga, resistannya yaitu di Rp342.000. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham Jikon, lihat saja di paragang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan ribbon-nya, silakan masuk secara bertahap. Yang penting, dia masih di atas Rp181.000. Kalaupun dia koreksi juga, silakan teman-teman perhatikan Rp181.000-nya ini. Perhatikan saja SMA50-nya, yang mampu menahan koreksi tajamnya saham Jikon. Kalau dia masih mantul di SMA50-nya ini, yang garis berwarna merah ini. Silakan teman-teman bisa mengambil moment entry di sana. Tapi kalau untuk sekarang, moment entry-nya bagusnya yaitu di atas Rp181.000. Silakan teman-teman menggunakan momentum yang terbaik ya. Itu sangat mempengaruhi cuan teman-teman apabila dia naik ke atas. Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, sangat mendukung ya. Kalau ke depannya saham Jikon berpeluang untuk melanjutkan ribbon-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya, masih berpeluang juga. Kalau ke depannya dia course land, itu artinya ada dukungan juga secara MACD-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Jikon. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham MBSS. Saham MBSS peragangan terakhir naik 6,45% di harga Rp1.155. Bagaimana dengan prospek saham MBSS? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah course land ke atas. Itu artinya secara indikator stokistik. Sudah mulai ya menunjukkan ribbon-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya, memang belum course land. Setidaknya masih ada peluang ya karena garisnya sudah mulai merapat untuk peragang berikutnya. Semoga saja dia course land. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di peragangan terakhir, masih mampu ya ditahan dengan area resistennya di Rp1.155. Secara histori, resisten ini sangat kuat ya. Mulai dari lingkaran yang pertama, yang sebelah kiri, 15 Juli 2022 juga tidak mampu break out. Di lingkaran yang kedua ini, beberapa kali ya juga tidak mampu break out di area resisten ini. Itu artinya, saham MBSS ini dijaga oleh resisten Rp1.155. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MBSS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di Rp1.060. Secara histori juga cukup kuat ya. Kita lihat di tanggal 30 September, di tanggal 18 Oktober, di tanggal 19 Oktober ya 2022, saham MBSS ini mampu ya menahan koreksinya saham MBSS. Yang kedua yaitu Rp945. Yang ketiga yaitu di Rp755. Untuk resisten yang pertama, yaitu di Rp1.155. Ini merupakan area tengah Fibonacci Restorment-nya. Yang tidak mampu ya, beberapa kali di break out oleh saham MBSS. Yang kedua yaitu di Rp1.245. Ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Kalau kedepannya saham MBSS mampu ya break out di area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar ya. Yang ketiga yaitu di Rp1.380. Untuk teman-teman yang mencermati saham MBSS, lihat saja di peragang berikutnya. Kalau saran saya, teman-teman amannya yaitu beli di atas Rp1.155. Kalau dia mampu ya mempertahankan atau nutup di atas harga Rp1.055. Kalau secara histori memang dia sangat kuat ya di resisten ini. Semoga saja di peragang berikutnya mampu ditembus. Untuk entry keduanya yaitu di atas area golden ratio-nya di Rp1.245. Kalau dia mampu melanjutkan rebound-nya, kalau dia mampu break out di Rp1.245, silakan teman-teman tambah lagi. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya. Nanti masuk saja kalau dia sudah break out di Rp1.155. Untuk mengambil posisi keluarnya untuk teman-teman, perhatikan saja di area indikator stochastic-nya. Kalau dia posisinya naik begini, itu artinya berpulang ya untuk rebound. Tetapi kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah garisnya, apalagi sudah kopsen antara garis biru dan garis merahnya ini, itu artinya ada potensi untuk koreksi untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek. Silakan ATP saja kalau sudah cuan. Jangan memegang terlalu lama, takutnya dia turun ke bawah lagi, karena di dunia saham apapun bisa terjadi. Kalau indikatornya sudah tidak mendukung, silakan teman-teman ATP saja. Oke? Sekian ya pandangan singkat saya tentang saham MBSS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.